Halo sahabat barbar bagi bagi apa kabarnya masih tetep tegang barbarnya semoga masih tegang setegang makerat ya sahabat bagi-bagi Amerika sudah tidak tahan seperti orang puber yang mau mimpi basah perjanjian nuklir yang masih setahun lagi udah mulai nggak mau dituruti oleh Paman Sam ini mereka sudah ingin mempertimbangkan bom nuklir untuk apa ini setelah 38 tahun menahan konaknya seperti Tejo di sawah ya ini udah mau trot aja apakah karena ingin mengakhiri permusuhan dengan Tiongkok agar lebih murah kos perangnya ya yuk kita bahas di lasir Sindonews Washington atau kita yang bilang Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk meledakkan bom nuklir dalam sebuah uji coba untuk pertama kalinya sejak tahun 1992 Ayo siapa yang belum lahir Tejo Cina langsung bereaksi dengan menyampaikan keprihatinan serius atas rencana Washington tersebut jika benar-benar menguji coba senjata pemusnah masal itu maka pemerintah Donald Trump akan mengkhianati kebijakan puluhan tahun Amerika yang menentang tes senjata nuklir istilah judul dangdutnya kau yang mulai kau yang mengakhiri menurut laporan The Washington Post pekan lalu administrasi Trump membahas rencana itu pada tanggal 15 Mei pada pertemuan pejabat senior Amerika Serikat yang mewakili badan-badan keamanan nasional terkemuka rencana muncul setelah Rusia dan China dituduh melakukan uji coba senjata nuklir berdaya rendah Moskoy dan Beijing membantah tuduhan itu dan sejauh ini tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut kami sangat prihatin dengan laporan itu kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Shao Lijian ketika mengomentari laporan rencana Amerika menguji coba bom nuklir seperti dikutip CGTN pada tanggal selasa 26 bulan 5 2020 Beijing menegaskan perjanjian larangan uji nuklir komprehensif atau kita singkat CTBT ih susah amat ya yang menyuruhkan untuk melarang semua ledakan nuklir adalah pilar penting dari sistem kontrol senjata nuklir internasional CTBT telah menjadi perjanjian penting untuk mencapai tujuan non-proliferasi nuklir global dan perdamaian dunia meskipun itu CTBT belum berlaku pelarangan uji coba nuklir telah menjadi norma internasional CTBT sangat penting untuk pelucutan nuklir non-proliferasi serta perdamaian dan keamanan dunia semua kelima negara senjata nuklir termasuk Amerika telah menandatangani perjanjian dan komitmen untuk moratorium uji coba nuklir kata Shaw setelah melakukan uji coba nuklir dengan jumlah tertinggi kami mendesaknya untuk memikul kewajibannya dan menghormati komitmennya dengan menjunjung tinggi maksud dan tujuan perjanjian itu dan kontribusi pada pelucutan senjata internasional dan resim non-proliferasi alih-alih mengganggu lebih lanjut stabilitas global papar saw mengingatkan Washington pertemuan 15 Mei oleh para pejabat senior as tidak menyimpulkan dengan keputusan apapun untuk melakukan tes brom nuklir tetapi seorang pejabat senior administrasi Trump mengatakan kepada The Washington Post bahwa pembahasan proposal itu sedang berlangsung gak main-main ya bro udah mulai dirancang aja as tercatat sebagai satu-satunya negara di dunia yang telah menggunakan nuklir semasa perang gak ada loh negara lain yang menggunakan cuman Amerika aja yang tega ya bro rupanya dibalik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi tersimpan sifat gejala sejak tahun 1945 setidaknya 8 negara telah secara kolektif melakukan lebih dari 2000 tes senjata nuklir hampir setengahnya dilakukan oleh Amerika itu sendiri setelah melakukan total 1032 uji coba senjata nuklir dengan yang terakhir diberi nama kode devider di Nevada pada tanggal 23 September 1992 uh susah amat ngomong angka aktivitas non-proviferasi memperingatkan bahwa rencana apapun oleh negara kekuatan nuklir utama untuk melakukan ledakan uji coba senjata dapat memiliki konsekuensi destabilitas yang mengarah ke perlombaan senjata baru sebuah pembukaan kembali uji coba oleh Amerika akan menjadi undangan bagi negara-negara bersenjata nuklir lainnya untuk mengikutinya Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata pada Washington Post itu akan menjadi senjata awal bagi perlombaan senjata nuklir yang belum pernah terjadi sebelumnya Anda juga akan mengganggu negosiasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk menghormati moratorium uji coba senjata nuklir katanya, buset capek kayak bidato ya, baca terus aja semua ya itu dia sahabat bagi-bagi dengan distarnya as memulai melakukan latihan senjata nuklir berarti negara yang memiliki senjata nuklir lainnya juga boleh dong ikut melanggar perjanjian itu ya tentu ini sangat berbahaya, ini sangat menakutkan kenapa Min? ya jelas dong bro, Amerika gak mau perang mahal seperti yang dilakukannya di timur tengah pencet rudal aja beres, rata semua China, beres kan gitu tapi yang paling berbahaya dan akan kita bahas di video setelah ini adalah Indonesia lebih ngarah kemana sih? ke blok China atau ke blok Rusia? jujur saja, Indonesia tuh terbelah menjadi dua kepemimpinan yang sebenarnya gak dua kepemimpinan ya kalau Pak Presiden kita kemungkinan lebih condong ke China dan Pak Prabowo kita mungkin Manhattan kita lebih condong ke Amerika ya ya gak ada untung ruginya di kedua itu, gak ada salahnya, terserah mereka cuma bila yang kita dukung itu kalah, kita akan jadi hantaman-hantaman berikutnya karena ada satu yang pasti, perang itu mahal setelah perang pasti akan terjadi penjajahan gaya baru mungkin Indonesia bisa jadi ikut hancur bila kita dukung negara yang salah atau Indonesia akan makmur bila kita dukung negara yang menang kok bisa? ya bisa dong, kita gak bisa bebas aktif ya masyarakat bagi-bagi ingat, pada tanggal 28 April kemarin pangkalan Laut Amerika minta izin mendarat dan dijadikan pangkalan sementara di daerah Selat Malaka ya tapi tanggal 1 Mei, China datang ke Indonesia dan meminta Indonesia tidak mengizinkan akhirnya Indonesia menggunakan teori cover bahasa-bahasa bahasinya Indonesia adalah negara bebas aktif, berarti menolak Amerika jadi secara tidak langsung sebenarnya kita itu lebih bubuk ke China ya bro pemimpinnya ya kalau China remuk siap-siap Amerika datang ke sini dengan aksi balas dendamnya dan kita dikelilingi oleh ribuan pasukan dari sekutu loh siapa yang dukung China? Malaysia gak dukung China, Vietnam tidak India tidak, Australia tidak, cuma kita doang tapi kalau China menang nanti perang lawan Amerika, kita dong yang penguasai mereka tapi apakah Amerika dan China yang menang? yuk abis ini kita bahas bro tapi dari senjata nukernya kalah China jauh ya, cuma punya 300 yaudah itu bacotan dari Mimin, semoga bermanfaat ini hanya informasi, dukung channel kami jangan lupa like dan subscribe serta bagi-bagi ke Donald Trump dan Jinping jangan lupa paman putin juga ya bro oh iya sahabat bagi-bagi komen yang sopan ya, orang babar gak harus komen yang jelek-jelek jadi gini, walaupun kalian benci di salah satu kubu jangan benci rasnya karena pada hakikatnya itu kebijakan politik belum tentu kebijakan rakyatnya seperti negara kita kan, belum tentu rakyatnya setuju dengan kebijakan politik dari pemimpinnya lantas rakyat Indonesia boleh difonis, enggak kan? ayo sifatnya yang bagus-bagus aja tulis yang baik-baik saja jadi kalau kamu komentar kasar-kasar ya ngapus itu Youtube jadi percuma gak kebaca sama admin admin akan berusaha terus membalas dengan kata-kata yang indah dan super sejuk dan selalu mendoang kalian dengan kata-kata yang positif karena hanya orang-orang sukses yang memiliki jiwa positif itu sekian kata-kata bijak dari motivator yang tidak diakui di dunia bahkan di keluarganya sendiri ya gak apa-apa, yang penting kalian mengakui mimin sekian berita dari kami, wassalam Mereka datang!